menurut Bapak Hanafi bahwa seorang yang akan berjamah tadi itu dia berdiri ketika sudah dikawandangkan lafad hiyya ala sholah, hiyya ala falah disini, hiyya ala falah, hiyya ala sholah, hiyya ala falah, baru dia berdiri dan setelah berdirinya imam itu itu jika menurut Bapak Hanafi selanjutnya salat menurut Mado 한밤 kalau Madhab Hanafi itu kalau Madhab Syafi'i berdirinya setelah selesai sempurna Iqomah tadi itu dikemandangkan jadi setelah baru ini menurut pendapatnya Madhab Syafi'i dan berkata itu mungkin kemampuan halal Iqomah atau awal atau berlaku sehingga tidak ada yang terlalu hanya hadith yang berkata yang berkata SAW kalau tidak berkata sampai melihat itu dan kalau itu dan berkata hadith yang berkata dan berkata dengan asyriha al-mu'fu'anhu a'ni annaw lay safiyah syara'u wa annaw matakwa ma kulla wahidin fa'asanun jadi menurut badmalaiki disini ya, ya tergantung kemampuannya muwakilun ilaqadri kutu'a 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 tergantung bagaimana kemampuan seseorang saja, kalau ketika ikumah itu di awalnya awal-awal awal-awal awalnya ataupun setelahnya, boleh ya, izh lay safiyah tapi ini syara'un masmun lah hadith abikotadah karena disini tidak ada sesuatu yang disayatkan yang didengar kecuali hadithnya abikotadah yang dahulu saja hadithnya abikotadah annaw al-awal salam kuala idha akimusolah falatakumu hatta tarawni apabila telah jendikan sholat jangan berdiri kamu sudah belum kamu melihat aku berarti setelah imamnya datang maka ibn urus mengikut badmalaiki itu mengatakan fa'in suha hadha kalau memang hadith ini benar wakot bayan annaw al-hadith mutafkona al-hadith ini disepakati wajab al-amul bih maka wajib diamalkan kalau tidak dilaksanakan maka ini tetap masalah ini pada ala asliya al-ma'fu'anhu dimaafkan lah ini ini annaw al-hadith ini disini tidak ada syariat khusus tidak disyariat khusus dan sesungguhnya disini kapan seseorang itu berdiri terserah bahasa baik-baik saja mau berdiri yang ketika awal ketika Allah berdiri dulu silakan boleh mau ketika hayal sholah boleh silah atau aslihan muhammad rasulullah boleh atau ketika dia halal falah atau selesai baru boleh-boleh saja itu baik-baik saja yang penting dia tidak tertinggal dalam sholat jamaah tadi itu nah ini fleksibilitas ya fleksibilitas di dalam pelaksanaan ibadah dalam ajaran kita dalam Islam itu luar biasa para imam-imam madhab tadi itu mengungkapkan pendapatnya ya didasarkan kepada rasio yang bagus yang kuat dan juga didasarkan kepada praktek-praktek yang dakukan yang rasulullah dan para sahabatnya nah bapak sekarang saya hormati ini masalah kapan orang berdiri tadi jadi kesimpulannya kalau kita mengikuti madhab Hanafi maka ketika hayal al-falah mengikuti madhab hambari ketika khot kumat sholah mengikuti madhab syafi setelah selesai iqamah selesai baru berdiri nah jadi madhab maliki terserah kapan saja silahkan tapi kalau lihat dari hadisnya kata ibn Rush bahwa hadisnya itu kalau sudah dikamati sholat itu jangan berdiri sebelum kamu melihat aku jadi sampai melihat itu maksudnya adalah ketika imam itu datang baru berdiri itu 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 madhab maliki jadi wawalah terserahlah mau yang mana dibilih yang lebih fleksibel madhab yang maliki fleksibel boleh sampai kapan sempatnya saja tidak tidak harus di ketika khayyar atau ketika khot kumat sholah atau selesai masalah yang kedua belas adzaru tarkul jamaah wal jumlah udhurnya meninggalkan sholat jamaah dan jumlah itu apa ya adzaru marq tarkul jamaah wal jamah wal tajiban asbah bil atiyah seseorang itu dengan udhurn meninggalkan jumlah dan jamaah dan dia tidak 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 wajib melaksanakannya karena sebab yang dua ini sebab yang di bawah ini pertama adalah almarot yang bisa menghalangi atau dianggap orang itu udhurn dalam melaksanakan sholat jamaah atau jumlah pertama adalah almarot al-lazhi syakku mahu khudur kama syakku til motor sakit yang membuat masyakot bagi orang yang akan hadir dalam sholat jamaah atau sholat jumlah tadi itu dipersamakan atau didadikan dengan juga kemasyakatannya orang yang mau berangkat jamaah tadi itu dalam keadaan hujan besar al-matah kalau dia tidak sampai jihad karena kukur berdiri apa melaksanakan tadi dalam sholat fardu beda dengan sakitnya yang ringan ngeluh ngeluh dikit mas itu kasudain kaisdain ya kergesan dikit ngeluh kepalanya yasid atau panas sedikit panas yang ringan bales itu tidak udur jadi nanti jangan sakit panu lalu gak jamaah sakit panu panu atau sakit jari-jarinya kena pisau sedikit aja sakit saya jadi gak usah jumatan sakit nah kayak begitu dianggap bukan udhur dalam melaksanakan sholat jumat dan jamaah jadi sakit-sakit yang ringan ringan itu tidak dianggap sebagai udhur sholat jamaah yang dianggap apa namanya apa namanya itu bisa dianggap dianggap sebagai udhur adalah kalau udhurnya tadi itu misalnya untuk menolak kemodorotan dari anak adam ini dari orang lain minal muhimmat dari sesuatu yang sangat di sangat apa namanya yang sangat penting misalnya kalau dia tempatnya agak jauh dari masjid itu kalau ditinggal nanti itu tempatnya jauh hartanya akan dicuri orang nah ini baru udhur kalau tidak ada yang jagain itu bagaimana kalau yang tidak dekat ada di situ seperti ada istri ada mertuanya ada temannya ada ustaznya nah dan tidaklah agama ini dijadikan buat kamu sesuatu yang memberatkan jadi jadi agama ini tidak memberatkan umatnya karena itulah maka ada rusah-rusah tadi ada halangan ada udhur tadi itu silahkan tidak dipaksa dia harus melakukannya karena ada udhur tadi itu ketika rasulullah sakit maka beliau tidak datang ke masjid dan dia bersabda berkata 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 kepada Abu Bakar dan sholat bersama dengan manusia dengan orang-orang lain dan dianggap udhur dalam masjid adalah dikhawatirkan terjadinya sakit yang baru artinya apa keampuhan sakitnya keampuhan itu ada menafsirkan tentang masalah udhur tadi adalah ditafsirkan bahwa udhur adalah rasa takut dan sakit rasa takut tadi itu ada khawatiran kalau ditinggal jamaah hartanya akan diambil orang dicuri orang misalnya tidak ada yang menunggu di situ kecuali dirinya nah karena itulah maka ter sakit adis kibat Abu Dawud dan yang lain yang di senat ini senat mudallas adis adis falat tajibul jamaah ala maridun wa mak'atin wazamin waktu'in bi yaitu rajulin min khilafi awrajulin faqad maka tidak wajib jamaah bagi orang yang sakit ya ala maridun wa mak'atin wazamin waktu'in yaitu warijulin warijulin min khilafin awrajulin faqad atau juga orang yang tidak bisa jalan ya tidak ada waktunya ya putus tangannya atau kakinya secara bersilam atau kakinya saja ya juga orang yang sudah apa namanya sudah tua syekhun gabir yang sangat tua rentak orang yang buta wain wajidda po'id dan fira il halif ya apa dimenukan orang yang ada kaitan yang bisa menuju kepada tempat jamaah tadi itu jadi ada apa namanya ada yang menuntun yang yang di yang di di yaitu di dunia jamaah ke masyati ya dan di sini tidak di bagi madhab hambali maliki dan syafi'i dalam meninggalkan jamaah bukan menyebabkan jamaah sebagaimana disebutkan di bawah ini yang pertama ya di sini jadi sini ya kalau orang itu khawatir tadi itu ada sesuatu yang membahayakan dari dirinya atau hartanya atau kehormatanya atau sakit yang bisa menyebabkan dia masyakot ya mahu azhihak bisa bisa apa namanya menyebabkan dia kematian kematiannya sebagaimana disebutkan itu di dengan dadir apa yang diluatkan di binu abbas bahwa nabi s.a.w. bersabda barang siapa yang mendengarkan adhan falam yajib falasulat alham minudrin kemudian dia tidak mendatangi adhan tadi itu maka tidak sah sholatnya kecuali adhan ya ini ada dua pandangan tentang masalah falasulat halalau ay la yashihau sholat tidak sah sholat tidak sempurna jadi ada dua pendapat yang pertama tidak sah yang kedua tidak sempurna jadi bukan tidak sah tapi tidak sempurna kalau orang mendengar adhan lalu sholat mendatangi adhan jadi takut dan sakit maka falatajibul jama'ah waljum'ah bisa bibikhofil zalimin maka tidak wajib jama'ah atau juma'ah karena sebab takut dianya'ah muhabzul muqsirun takut ditangkep apa namanya omulizmatun warimun atau orang yang punya warimun muqsirun orang yang takut ditangkep deb kolektor misalnya jadi jinsin mulazim warimun muqsirun ya jadi dia punya hutang tapi kalau dia juma'ah ketemu dengan ini takut ditangkep karena dia belum bisa bayar padahal itu takut takut itu boleh anda udhurnya orang yang tidak punya baju teranjak takut keseksaan kan dia berharap meninggalkannya itu seperti takzir Allah subhanahu ta'ala kata di ta'ala awli adamin atau kena an adam wakwa jenis kena kisos wakhatu kodhafin wimma yakbal uf af dan hatnya orang yang kodhaf menyangka atau menuduh ya terhadap sesuatu yang boleh atau yakbal uf boleh dibolehkan untuk dimaafkan intagubui ayyaman kalau tidak ada pada hari itu atau takut bertambahnya parahnya sakit yang diderita itu tidak ada yang membawanya solat berjamaah itu kalau jumlah dia harus berangkat walatajibul jamaah waljumlah bisa wabidu khawfi anil ikhto'i anilifqwati tersafari walasafro mesejatan dan tidak ada kewajiban jamaah dan jumlah sebabnya dia takut terputus dari teman-temannya dalam pepergian walaupun apa pepergiannya tadi itu pepergian yang tidak apa namanya pepergiannya itu ada unsur-unsur yang tidak dibolehkan awsib awsib bisa wilkhofi mintalah fimali khobal fitan atau sebabnya takut hilangnya harta bendanya seperti rotinya yang di tempat itu misalnya khobzin fitan awsib atau kalau dia sedang masak khawatir apinya membakar itu boleh khobin fawati farsu kawfi mindhabin mindhabin syahsin ya dulu ala du'i fima kanima atau dia khawatir hilangnya apa namanya fursuh hilangnya upah ya karena tidak adanya seseorang yang bisa menunjukkan ya kepada dia sedang menunjukkan orang yang sedang tersesat nah itu termasuk halangan jadi ada orang tersesat dia tidak salah berjamal karena karena menunjukkan orang yang sedang dalam sesat tadi itu dibolehkan termasuk udurnya kemudian yang kedua almator hujan yang tentu tadi sebutkan hujahnya yang lebat mudafi'atul akhbataini al-balu'ay yang awahadihimah li'ana dhalika yaman humin ikhmali sholat wa shu'ihimah ya adanya tua hal yang menghalangi dia yaitu kepingin bi-abi nah itu itu tapi ingin buang air kencing yang sangat itu itu boleh tidak melakukan ikut sholat berjamahnya jadi termasuk salah satu nguzur ngumpet banget sakit perutnya ya ya aku mantaini lain illam yumginu izalatuhu wa yukru khudul masjid liman akala thawman aw basulan aw fajlan manhwi hatta yadha burihuh lita'atil malikah birih walihadzi man akala thawman aw basulan fal yaktin zulana walitazulana masjidana waliyakun fi bayti ya memakan makanan yang yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman terhadap makanan yang dia makan seperti makan jengkol makan peti misalnya dan dimekruhkan hadirnya ke masjid orang yang makan thawm aw basol bawang putih bawang merah ya dan dan sebagainya yang bisa ya menyebabkan orang lain tidak suka terhadap bau mulutnya tadi itu maka sampai hilang itu makanya harus paling tidak sikat gigian dulu ya karena itu malekat beri karena itu dicelah direndahkan malekat taunya enak makanya ada hadis nabi jadi siapa orang yang makan bawang atau basol itu bawang putih atau bawang merah maka endaklah dia menjauh dariku menjauh dari masjidku dan endaklah dia duduk di rumahnya ini hadis hadisnya keras juga ya hadis sirifat bukhara dan muslim dari Jabir jadi hadisnya seperti itu barang siapa yang makan sesuatu ini ini pohon yang tidak enak maka endaklah dia tidak mendekat tempat solat kami jadi sampai disitu ya Islam menjaga keharmonisan dalam bergaul antara sama makanya kita solat berjamaah pun jamaah tadi itu hendaklah dijaga kehormatan orang lain dijaga pula apa namanya perasaan orang lain dan sebagainya nah al-habsu fi makanin orang yang di termasuk orang yang di di penjara ya dikoli ta'ala ya Allah tidak memberikan beban kepada orang yang tidak mampu jadi kalau ada orang dipasung itu tidak wajib solatnya yang masuk pada penjara enggak wajib Allah fashafiyah taktir suku fil aswak wal zal zalah wal samum ya ya mataf syafi'i menambahkan bahasa terjadinya apa namanya gempa bumi yang melanda atau ada puting beliung dan sebagainya ya ada angin yang sangat tasat yang menyebabkan dia sulit melaksuk ke dalam masjid atau tempat berjamah tadi itu nah ini halangan-halangan yang menghalangi seseorang pulih tidak melaksanakan jumlah dan juga jamaah baik bapak selalih yang saya hormati mudah-mudahan bisa bertemu dalam kesempatan lagi kita tetap subhanallah bihamdih subhanallah bihamdika ashahadu an la ilah illa anta astaghfirullah atubu ilaik al-fatihah a'udzubillah min syaitan bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahmi maliki yam bittin iya kan amdu iya kan asla ayin surat al-mustaqib surat al-lazir anta alayhim wal-ma'ud alayhim bismillah rabbil alam rahim salli alayhim alayhim amad salli ayah sallim radiyallahu ta'ala ansat adina saha bihin alayhim alhamdulillah rahim wa iya rabbena laka lakam wa laka shikrun kama ya yim bago ili jalad ikan karim wa alam sallalik allah u mab lana walidina barb wa ljam iya min Allahumma 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh